Oke, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Masaim pada kesempatan hari ini teman-teman Kita tepat berada di samping Elf, ini kita mau review secara lengkap Bagaimana kendaraan Elf ini, luar, dalamnya bagaimana Dan saya akan menjelaskan tentang modifikasi apa saja dalam Elf ini Langsung secara kita jalan, let's go! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 20 menit dari garasi ke Wanosalam Kenapa reviewnya disini, karena keadaannya ini enak teman-teman Oke, kembali lagi kita mau review Elf Long Disini Elf Long NKR 55LWB Tampak depannya seperti ini, ada beberapa tambahan variasi Kita mau menjelaskan dulu dengan dimensinya Nah, saya membawa contengkan teman-teman dari buku kir, kalau buku kir ini sudah jelas dan akurat ya Mas Nah, disini terkategori mobil bus sedang, kalau di buku kir, mikrobus lah Jadi ini Elf Isuzu NKR 55LWB Bahan bakarnya solar Untuk mesinnya ini 2700 cc, kalau di keterangannya 2,77 ya berarti ini kan 2,8 cc nya Berat kosongnya kendaraan ini 2850 kg Untuk panjangnya, dimensi panjang dari bagian depan ke belakang ini 6,020 mili Jadi kurang lebih 6 meteran lah, kalau panjangnya Untuk Lebarnya Lebar dari sini sampai sana Antar sepion Dihitung dari sepion ke sepion 1700, 1,70 m untuk lebarnya ini Nah, jadi untuk warnanya ini warna Tosca Sudah tertera disini Tosca Explorer Disini seperti ini ada tambahan strobo di bagian depan Ada 2 di atas dan di bawah Karena kalau strobo ini menyesuaikan Mengikuti zaman lah Jamannya pakai strobo-strobo Terus di atas juga ada lampu Disini ada banduk Ada banduk, ada tulisan JP Trans Disini ada tulisan Young Driver Di bagian bawah Di bagian bawah disini ada winglet Dan disini juga ada tambahan variasi Plat nomernya dikasih cover teman-teman Jadi plat nomernya dikasih cover Ada emblem Isuzu Kita lihat dari bagian samping Ya Kalau bagian samping Untuk variasi tambahan disini ada wheel dot Sebetulnya Ini di bagian dalamnya Ini pun sebetulnya Sudah ada catnya Disini ada cat sewarna body Catnya warna Tosca sebetulnya Karena Kurang Lebih umum lah Karena kurang josh Kurang glowing Kita menirukan bis Ya kalau bis itu peletnya alcoa Kita disini merek merek Mirip-mirip lah kita miripkan Nggak alcoa Seng tutupi panci Disini ada Wheel dot Wheel dot Wheel dot Bagi untuk bagian bawah Stand list pengaman Bagian bawah Disini untuk tempat filter Jadi bisa dibuka Disini untuk Bagian solar Dan disini Kebetulan ini pakai karuseri indah jaya Di bagian sini ada bagasi tambahan teman-teman Ada dua Satu dua Di bagian tengah sama belakang Kita buka Disini bisa untuk menyimpan Disini kita Bisa simpan disini ada Ini untuk Kebutuhan Driver Biasanya untuk Semirban Terus ada oli cadangan Disini ada radiator Air radiator Barangkali nanti di jalan Memerlukan tambahan air Biasanya dibawa Kalau di bagian belakang Ada lagi bagasi Di bagian belakang Ada toolkit Disini Dongkrak Sama peralatan-peralatan Kunci-kunci teman-teman Disini Ini jadi Sangat membantu Biasanya kalau disini Dibuat ini Bakpia Isi bakpia Kalau ke jebja Kalau pas terenggara Isinya ikan Melitar ke pantai-pantai Isinya ikan Oke di fascia belakang Disini ada Tambahan Lagi Variasi Ini Ada lampunya Jadi Ikut Sen Lampu HZ rating Juga nyala Disini ada Taman variasi Stiker Macan Tapi terbelah separoh Hehehe Karena memang Elepnya elep macan Jadi Keninspirasi Disini ada Branding Jayapurnama Transport Kebetulan sama dengan Kaos kita Untuk teman-teman yang mau Juga bisa nanti ya Disini ada tulisan Millennial Coach Jayapurnama Transport Service Oke Kita ke belakang mas Di bagian belakang Seperti ini teman-teman Disini ada Tambahan lampu strobo Jadi Ini Mengikuti HZ Mengikuti Sen Kalau sen kiri ini Mengalir ke kiri Kalau kanan mengalir ke kanan Kalau ini Dua-duanya butuh Jadi kanan-kiri Bisa Berfungsi Kalau pas saat Malam ini Fungsi banget Jadi Biar Pengguna jalan ini Tahu juga Kalau kita mau sen kanan-kiri Terus Disini lampunya Lampu pajero Ada Hazard Lampu sen Bawahnya Lampu Untuk mundur Ini lampunya Pajero Tapi kalau Pajero sebetulnya kebalik mas Kalau Pajero Ini di atas Oh yang atas Ini jadi bawah Ya Lampu nangis lah Kalau istilahnya Lampu nangis Tapi ini dibuat Lampu berdiri Disini ada kamera mundur Yang jarang-jarang mas Jarang-jarang Karena ya memang Kebutuhan kita Barangkali Sopir di belakang ada Apa itu biar tahu Sangat membantu Dan berfungsi banget Menurut saya Kalau kamera mundur Ini mobilnya Long wheelbase Mobil panjang Kita buka Bagasinya Apakah dikunci Kunci Nanti kita buka ya Bukanya dikunci guys Oke Jadi seperti ini Ada dua Kenal port Kanan-kiri Tapi yang aktif cuma kanan aja Yang kiri cuma variasi tambahan Sebetulnya kalau malam Ada lampu kolong Kita sepilkan Kalau malam di garasi Seperti ini Video fotonya Nah seperti ini Foto kalau Kondisi malam hari Ketika di garasi Oke Bagian belakang sudah Kita ke samping lagi mas Ini samping Tampak dari belakang Eh Disini ada grill Untuk Kondensor Eva Biasanya disini Gini Ban Sama aja sih Sebetulnya Kalau tampak dari dalam Seperti ini Tampak dalamnya Disini ada tambahan variasi mas Ini biasanya mungkin temen-temen Temen-temen Elep ini Ini kalau Mengatasi Saat AC nya nyala Tapi kacanya dibuka Karena elep itu ada Kaca sampingnya ya Jadi ada kaca Tambahan lah Kaca sliding disini Ini kita tulisi AC nyala Kaca wajib ditutup temen-temen Kenapa? Karena perawatan AC juga gak murah Ya kalau memang AC nya gak dingin gak masalah Kecuali gak ada AC sekalian Ini buka gak masalah Kecuali Seperti itu Tapi Rata-rata sih pakai AC Terus Memang Kebutuhannya Kalau AC Ini wajib ditutup Kenapa? Yang pertama biaya maintenance AC juga mahal Yang kedua ya Driver itu biar gak ngasih tau Seakan-akan drivernya yang cerewet Kita pukul aja pakai tulisan ini Biar membantu sih gitu Ada juga opsi Biasanya dikasih Disini mas Ini opsi dikasih Baut Itu opsi aja sih Opsi aja Gak usah ditiru gak apa-apa Ini Ini kebetulan Emang idenya temen-temen Temen-temen driver Oke kita ke Bagian depan Kalau di depan seperti ini Di depan Kemarin ini mic nya wireless temen-temen Ada mic wireless Terus Trouble Nah jadi Untuk mengatasi Trouble sementara Kita ganti pakai mic kabel Darurat ya Darurat Kalau yang sebelumnya seperti ini Ini di atas Kita pakai asli Ini Ternyata asli kemarin itu Ada trouble Untuk Mic nya Jadi ya Kita lepas dulu Kita gantikan sama yang baru Yang mau datang Masih Perjalanan Ada android disitu Android 10 in 11 atau 10 ya Kurang lebih lah 11 10 Oke seperti ini Kalau tampak depan Setelah ini kita coba Masuk ke dalam Oke kita matikan dulu Kita nyalakan lampunya A few moments later Oke Oke Untuk Tadi ada yang kelewatan Untuk masalah PKB nya Atau pajak kendaraan nya Ini PKB sejumlah Untuk Jumlahnya Semuanya ya 3 juta 948 Untuk pajak Pajak kendaraan nya ini Kalau Ini NKR 55 Untuk Tipenya Ya Seperti itu Oke Setelah ini kita masuk ke belakang Kita lihat di bagian Belakang Oke mas Sampai masuk ke situ Kita ke belakang sini Nah Oke teman-teman Jadi Kalau Kita berdiri Tinggi saya ini Sekitar 170 cm Seperti Memang masih Ada Di kepala ini Ada Tonjolan Masih Enggak bisa full Ya Kalau untuk masalah Kursi Ini Enak sekali teman-teman Jadi menopang Menopang Kepala dengan baik Untuk Lover AC nya Seperti ini Ini nih Istilahnya Lover AC JB3 Disini Lover AC JB3 Kenapa lubang disini mas Nah Ini Kita lubangi Memang teman-teman Kenapa Kalau pada saat Kondisi kita Malam hari Atau kondisinya Sore Gitu Terkadang ini ditutup Nah Kalau ditutup Biasanya Yang pertama Enggak dingin Karena lewat Sirkulasi ini Cuma Sedikit ya lubangnya Tidak terlalu besar Ini ada info Opsi dari teman-teman kemarin Kita lubangi sedikit Ada dua disini Untuk Menambah Sirkulasi anginnya Jika kondisi ini ditutup Biar tetap ada angin yang masuk keluar Itu sih alasannya Disini ada lampu kuning Ini lampu tambahan Di pojok ini Lampu senja Terus disini ada lampu utama Lampu warna putih Ada RGB Cuma gak nyala nanti Di bagian sini Nanti saya sepulkan RGB Oke sih seperti ini Disini 19 seat teman-teman 19 seat Dan disini kacanya Bisa dibuka juga Standart spek wisata Seperti ini Keadaannya Nanti kita Duduk bagaimana Rasa berkendaranya Di bagian belakang Yang jelas pada umumnya Seperti itu ya Kalau elop itu Oke Apalagi mas yang belum Kayaknya udah semua ya Apa TV mas TV TV depan itu 23 in Kita ganti 23 in Karena Yang kemarin itu Kita dapatnya Yang Asli bawaan dari Karuseri Indah Jaya Itu TV nya itu cuma Kurang lebih TV kecil yang lipat itu mas Kayak laptop Berapa itu mas Kecil loh Paling 19 in paling Gak sampai paling Gak ada ya Gak ada Pokok kecil Kalau bawaan dari karuserinya kecil Terus kita ganti Karena itu entertainment system Wajib Kita ganti Oke Seperti ini Apalagi ya Oh charger mas Disitu kepala charger Charger nya Kita ganti USB port Disitu sebetulnya Masih Untuk colokannya Colokan manual Biasa Charger biasa Jadi kita ganti Kita konversi Menjadi USB port Jadi tinggal USB aja Itu lebih aman Karena itu Aluran listriknya Pakai DC Kalau yang masih biasa Pakai Converter Sangat Agak bahaya Kalau itu Converter Ya tetep sih Powerbank gak boleh Nge-charge Powerbank atau Yang berdaya tinggi Gak boleh di-charge Di dalam kendaraan Oke Mungkin seperti ini Kita berikan sinematik Untuk kalian Mungkin bisa bermanfaat Untuk kita semua Vlog kali ini Mudah-mudahan Menjadi manfaat Untuk kita semua Oke Kita sinematik dulu aja Mas Di luar Maksim Mas Maksim Ya Kain 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton